Halo semuanya kembali lagi dan kali ini kita akan coba lanjutkan petualangan kita menggunakan John Marno ya Yang dimana kemarin misiku itu ngebug Tapi aku itu sudah mendapatkan sebuah jawaban yang dimana kita bisa menjalankan misi ini apabila menggunakan sniper Kata dari salah satu orang yang komentar di videoku kemarin ya Apakah itu bener? Langsung aja kita coba, gas! Halo Sadie Oh John, mari duduk Sudah tentu Kamu... Ada kerja? Ya, selalu ada kerja Seluruh negara yang terdekati, mencoba atau menghentikan pencobaan Sepertinya ada banyak lagi di dunia ini selain Mereka menurut mereka kemana? Ayo, mari kita ikuti mereka Baik Baik Sepertinya mereka mencoba seluruh kanion di bawah ini Ayo, mari kita Ayo, mari kita Ayo, mari kita Awas kalau sampai ini gak bisa ya, Dee Gak paham lagi ya, Cody Kita akan coba ikuti sisa, Dee Mereka akan mencoba seluruh sini Ayo, mari kita ikuti dan menikmati mereka Mereka ini juga jalannya munter-muntir loh, kocak loh Mereka ini juga jalannya munter-muntir loh, kocak loh Wah, bau-bau ini Kalo bener ya, sampai menggunakan sniper Dan disini gak ada perintahnya Berarti si bintang batu ini sangat realistis Oke Nah ini dia, kita sudah sampai di tempatnya Kemarin di tempat inilah Terjadi sebuah kengebakan Sangat realistis Oke, kita akan coba Ambil sniper ya Oke, yang ini aja Karena disini Habis Puruku Apakah betul? Dan bisa kalian lihat Ternyata beneran bisa Nah ini dia yang aku tunggu-tunggu dari kemarin Akhirnya misinya bisa Oke, kita akan coba Diam-diam aja Barbar tembaknya geng Ancam geng, buset Diam-diam 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 Sadi Oke Kita bisa melakukan sebuah cara yang dinamakan diam-diam Apa yang akan dilakukan si Sadi ini? Lewat mana si Sadi ini? Kita akan menuruni batu dari sini Eh batu dari sini Lewat daerah sini Kita akan menuruni lewat daerah sini Oke Ada orang di bawah kita Apakah kita harus menggunakan peso? Hah ini, 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 ini Kita menggunakan peso lempar aja ya Haydi, Haydi Kamu yang mana, Haydi? Haydi Oke Ternyata sisatir disini juga pakai peso lempar Oke Tuhan sudah berhenti. Kau akan mendengar kita di punggungan ini, tapi itu berharap mencoba. Kain sudah berhenti, mari kita lakukan ini. Masih tidak menakutkan kita. Kau akan mendengar kita. Ayo man! oke ternyata tetep aja perang ya sama aja dimana di ya ampun di atas di senjatanya ini mantep Paul sumpah kena angin aja munting orangnya sumpah itu itu tuh nah kalau ini kan seru dulu orangnya bisa merespon gue nggak kelihatan kocak banyak kabut gimana di tiga kelihatan di oh ini tadi di dari sini ha ha Aduh gak kena Aduh gak kena apa ini pusat di ampun di di tempat sama si sadi oke sebelah sana ada sebentar sebentar kabut ini menghalangiku waduh ya ampun edi penyakit kelihatan 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 apa ini hati ya ampun Bagaimana menyerahkan? Tidak ada yang menyerahkan Ayo kita ke bawah Kedekatan 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 Celeli 굶 Kaya Khoảng Real Khoảng Nah ini kita sudah mendapatkan tawanannya Eh, kita keluar dari sini, ayo Eh, keliru Maaf, kuda Kenapa menembak jalan aku? John! Tidak! 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 Keren betul si Saji Itu selesai canyon Dan aku pikir kita bisa bebas dari mereka Tidak! Tidak! Oke Apakah sudah selesai begitu saja? Terlalu mudah ternyata ya Oke Aku harus memperoleh dirimu Ada sebuah bukit di dalam kedalamanmu Aku serius? Ya, dan juga aku Bukul dia, John, tolong Hey, kau tidak perlu melakukannya hanya karena dia beritahu kau Aku tidak perlu dibukul Aku hanya ingin dibuat dengan civil Berhenti Kau senjata, perempuan Aku masih menyerang ke kematianku Jika kau memperoleh dirimu, memperoleh dirimu Kemudian Lankton memperoleh dirimu Kemudian kau membunuh mereka semua dan memperoleh dirimu Aku adalah penyakit di sini Kau senjata John, kau akan memperoleh dirimu Jangan dengar dia Biar aku mengatakan perempuan Tidak ada panggilan untuk menyerangku, Mr. Tengoklah dia Tidak Kau senjata Itu saja Bagaimana dengan mudahnya, John? Tak Aku tahu Tapi sekarang, dia memperoleh dirimu Itu lebih mudah dengan partner Itu itu Tidak perlu menyerang Tidak perlu dihambil Tidak perlu dihambil Tidak perlu dihambil Kami melakukannya Dan dengan Lankton dan dia Tidak akan menyebutkan lebih banyak Tidak Sadie Tidak tahu bahwa aku seorang penyakit sekarang Maksudnya Dan tahu bahwa kau menangkapi Tidak perlu mengembalikan Tidak Tidak perlu menangkapi Tidak perlu menangkapi Tidak perlu dihambil Dan baiklah Untuk Tidak perlu dihambil Tidak perlu dihambil Tidak mau Lepaskan dia di seluruh Kau! Kau akan menonton kau bergerak Kenapa? Aku tidak melakukan apa-apa Tidak! Tidak! Kau bilang kau kehilangan dia Kau lakukan, tapi kami mendapatkan dia kembali Oh, dan James Langton sudah mati Kami membunuh dia Kenapa kau melakukan sesuatu seperti itu? Itu dia yang menjelaskan aku Baik Ini Ini harga yang baik untuk Finley Ya, aku tahu Kau ingin uang ini untuk pergi ke bank ini? Tidak, aku... Aku ambil sendiri Baik, Jim Milton Ini... John Marston disini Baiklah, jika kau butuh kerja lagi Kau bisa menemukan aku di tempat Atau mungkin aku akan menemukanmu Aku sudah menemukan Tidak Tidak Apakah sekarang adalah waktu yang tepat Untuk mengambil Warisanya si John Oke, disini sudah malam hari ya Hmm... Kita coba pergi ke misi Aceh aja Aceh ini di mana Aceh ini? Oke, di daerah sini Oke, sepertinya disini Ini si John Marno ini mau membayar Utangnya ya Sepertinya ya Kok ada misi Aceh? Kita coba datangin tempat tersebut Kita lihat Misi apa Malah disini ya Pintunya mana Kocak? Nyolot aja Gak bisa lagi Oh, sebelah sini Oke, disini kita gak bisa lari Pace Maaf, Sir Kamu bekerja disini? ok 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 but also the same excuse me perhaps i'm going too fast sir do you want to buy a house i think so i'll give you luxurious entirely unique pre-cut palace and if you order today i guarantee your home in a matter of weeks maybe sooner take that one ah yes we have that one in stock and i already got credit from the bank oh fantastic now you write your name here and uh you sign your name there and you will be the proud owner of a factory built home it's that easy pleasure to meet you mr martin albert cakes esquire at your service you boys give me a minute what are you doing here everything okay i'm not sure probably fellow came by the farm got attacked on the road he said the skinner brothers was hanging around lots of them left uncle armed to the teeth back at the ranch who are these two guns for hire their skinners about we need them we ain't got that kind of money charles you want to get robbed for your house no but hey these skinners can be nasty come on mr devin you're with me mr wayne this is milton jim milton sir good to meet you we're going to be heading up to the manzanita post why the best smith around is that the norwegian fellow up there yeah so they say you boys ready yes sir we're ready good because you're about to get shot at over a goddamn hammer you want to build a house with a sniper rifle then i know old neil's real well i'll get you a good deal thank you sir all right then let's go buy us some tools i know the quickest way follow me oke ternyata si john marno ini sudah membeli rumah ya tapi kira tadi aku itu bisa milih rumahnya model apa gitu kalau bisa sih malah lebih seru ya sayang sekali ternyata gak bisa si john marno ini langsung memutuskan bentuk rumahnya sendirian hey is your friend a negro or a red skin i think a bit of both what it's worth cash is cash that was all the same to me i saw you getting skittish there but don't you worry we're not getting shot at oh yeah i know charles smith if he's got cause to be concerned it's usually good cause you got a shotgun messenger sitting right beside you all right now suppose you don't know much about robbing caravans not much i guess no well nor do i but i know a thing or two about protecting them and if a robber sees some strong men sitting up front two of them guns for hire then they're gonna wait for the next set of fools to come on through unless they take the guns to mean they're carrying something valuable instead of pre-cut timber and some tools what no wait look trust me on this you are overthinking it you hire a gun you hire peace of mind and a deterrence so i'll sit here looking big and scary you can concentrate on the horses all right i'll do just that maybe i've done this kind of thing before and maybe i can handle a weapon but i'm not so different from you partner i think you might be people wonder how you can handle it living by your gun but it's the same as any other occupation really hey we're taking the next right up towards manzanita post where were we when i get home i put my gun on the rack and it stays there i mean it it really stays there i don't even think about it my mind's on my wife and the little ones chopping wood mending the roof putting the kids to bed but when i'm out here i'm watching the tree line i got my gun at the ready and i'm trying to make my employer as comfortable as possible that's uh real good of you you're in good hands i know this country well good am i finally gonna meet this toolmaker now neils he's an acquired taste but boy can he work metal norwegian you see viking blood fellas up there used to worship a god with a hammer i guess the figures they'd still be making them i'm not sure how much english he speaks but neils knows tools this is the spot just up ahead okay 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 you boys wait here after you mr milton nilz 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 it's me willard wayne okay this is my associate jim milton okay he heard you was the best best smith around okay he heard you was the best best smith around he needs some tools he build ranch house up to beecher's hope beecher's hope beecher's hope okay okay have you got any maid uh okay nilz santu banget orangnya nilz 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 Biar itu, kita bergerak. Oke. Oke. Baiklah. Baiklah. Beecher cuma. Mereka berusaha menjuali tempat ini. Aku menikmati itu sendiri, sejauh itu seperti itu. Sejauh banyak kerja. Tidak banyak untuk saya. Biar lebih kuat bagi kamu. Pasti melihat sesuatu yang saya tidak bisa. Semuanya menemukan penutupu. Tidak! Kepat tanganmu! Maschete! Semuanya menemukan kamu! Kepat tanganmu! Semuanya! Ya ampun. Ya ampun. Di lading aku. Wah, baru kali ini aku tewas. Gara-gara di lading. Wah, ini tidak bisa dibiarkan orang-orang ini. Mana senjataku yang ampuh ini? Boleh di tempat tinggal! Berusaha dari emang! Aku ingin ke tempat ini! Kepat tanganmu! Kepat tanganmu! Kepat tanganmu! Kepat tanganmu! Bik, kepat tanganmu! Kepat tanganmu! Kepat tanganmu ini. hei bastard eh kita langsung bar-bar aja lah ini kurang asem orang ini sumpah mereka ini bedoh banget nah tira tira kakinya putih eh mantap eh John kamu ini malah sembunyi disitu ya apa tuh John ya ampun reload terus perasaan tadi udah ada reload kok bisa orang ini cuma modalnya panah kok tinggal satu yang mana kita mulai silahkan jika ya Kamu baik-baik saja? Ya. Itu yang terakhir? Kira-kira. Ada lebih banyak! Mereka memiliki bahan-bahan! Berhati-hati, Mr. Wayne! Baiklah. Kau tinggal di sini. Hati-hati. Charles, ayo! Tolong aku! Mereka mendapatku! Tolong! 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 Wah, wah, wah. Kembali ke Charles. Ituيا! Alice, Charles! Ini Skinner brother. Ini emang kocak sih. Yogah! Aha! Ada di atas pohon Di bawah bukit Ini Bersembunyi di balik pohon Aduh, kocak gak kena Eh, banyak Adar Eh, dilating aku John, 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 sumpah Mingga to John Wah Iya, jerdong Yang ngajari siapa Barbar, temen-temen Hanya John Marno yang bisa barbar Kayak gitu, om Ah, hilang Ah, hilang Ayo, mana lagi Yang mana, yang mana Ini Ah, hilang Loh Apa maksudmu Mau Ah, hilang Ah, boyokmu Gak mati Gak mati Oh, udah mati Loh, loh, loh Ada dua, ada dua Eh, ini gak mati Ini, ya Gede, John John, gedek, John Jotos, John Ya, 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 ya Pudel, pudel, pudel Ya, ya Ya, gak punya apa-apa, John John John, serius Gak punya apa-apa, John Kamu nih, apa Apa, John Om Tengok sini, manis Senyum Eh, eh, eh Gak apa-apa Orangnya, gocak Om, noleh dikit Senyum Cis Bisa, jangan punya apa-apa, John Tengok di sana Loh, tidak apa-apa, John Tengok terakhir Tengok Kita sudah langsung Sini Lepuk Dimana Wayne Lepuk Lepuk Wainerunie 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 dibunuh wah emang ini Skinner Brother nih manusia-manusia pokok sini mah mayan mau alat baru juga ketemu sama si John pengawal baru si Wainer Rooney malah modiar nah kan bener ngeri 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 n mungkin yang satunya masih amang itu alat kita yang tadi bukan toh iya dicolong ya sama si kepet ya ayo charles ya kasihan ayo duluan ayo keluar dari sini itu adalah kawan-kawan aku bilangku aku sangat risau Sadie juga bilang sesuatu apaan juta yang aku beli itu bukan juta kawan-kawan mereka bergerak mereka sudah disini aku pikir ini jutaan-juta ini jutaan-juta ini itu sepatu-jutaan apaan semua nonsensi tentang civilisasi jutaan-jutaan ini jutaan-jutaan ini itu berbeda jutaan-jutaan sudah dibunuh jutaan-jutaan sebabnya baik dan sukar aku tak jauh hanya untuk menikmati itu untuk menikmati mereka? tidak tidak itu tidak jutaan-jutaan tidak biasanya menggantikan jutaan-jutaan kawan-kawan 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 Sek. Crap. Saya berhenti. Benar-benar? Oh, apa yang terjadi? Skinner brothers. Bukanku? Nuh. Setelah ini sudah selesai, saya akan mengambil Mr. Devon kembali ke tempat. Dan akan menarik Mr. Wayne. Oke. Begitu. Saya akan. Saya pasti pasti, kami akan menangiskan mereka untuk sekarang. Bukanku. Nah, kami akan selamat bersama. Baiklah. If you say so. And John, I love you. Don't you forget that. Good morning. Charles. This is the mission of Uncley. This is the mission of Uncley. What is Uncley? Let's go to the mission of Uncley. Can you make sense? Oh, sure. I think it's easy enough. How hard can you do it? But I'll tell you what I think. Just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Why you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a six-foot-deep hole for me when the work day's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy. John needs help. Moving needs Joyce. Now, come on. Get a move on! We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Okay. Oh, ini back sound lucunya. Baru tahu kalau di RDR2 ini sebenarnya ada back sound seperti ini. Okay. Ini adalah hari bergembira di mana si John Marno akan coba membuat rumah bersama kawan-kawan yang tersisa ya. Seru game ini. Enggak ada. Enggak ada. Enggak cuma action-actionnya aja. Ternyata di sini kita sebagai player Herpes Moon. Game apa lagi yang bisa kayak gini? Ada burung. Burungnya lucu. Oke, sampai sore hari di sini. Dan sudah mulai gelap. Eh, tapi burungnya di sini terus. Tempoh palunya sama, tempoh musiknya sama. Oke, malam hari telah tiba. Di sini mereka beristirahat sambil menunggu pagi hari datang. Dan keesokan harinya, sambil ditemani burung yang imut, John Marno melanjutkan pembangunan rumahnya. Mana burungnya tadi? Pergi gak? Lucu burungnya. Pukul, pukul. Eh, gak pergi ya burungnya. Berteduh di bawah kertas. Hari kedua dibikini bottom. Oke, kita coba gas lagi. Paman lho suruh bantu. Liatan paman nih. Wah, pupuk bawang ini paman nih. Seru, seru, seru. Gayamu man-man. Eh, 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 eh. Ternyata bisa dijatuhkan. Oke, sudah 80% mau jadi ya. In the snow, in the rain, or the ice cold wind, whenever. No matter. Any weather. We're together. Si paman ini kesepian jugitnya sama Charles kocak. Nah, ini sudah 90%. Dari sini burungnya masih setia menunggu si John Marno. Yang ini adalah ketukan palu terakhir. Dan gue pikir itu semuanya. John Marno. Kamu punya tempat. Ternyata begitu. oh i know and you Charles as long as you'll stay with us thank you gentlemen do this happy home at least till this fool gets his woman back my darling Abigail I hope you and Jack are doing well I remain a fool and I'm sure I shall die a fool but I'm trying very hard to be something like the man you deserve I have done something very silly in an effort to impress you that is I've purchased a home the land you read about in the newspaper up at features hope is now ours and we are going to try our hand at ranching mr. Geddes kindly helped me by the land I met uncle while I was coming out of the bank and while I know your feelings about him he has been enormously helpful in his own fashion Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength together we've built you a home I hope soon to show it to you I miss you and the boy more than I can express please come back to me yours always John okay beberapa hari kemudian sepertinya sini John Marno ini coba menjadi pria yang baik ya sekarang mimpinya sudah mulai terwujud yaitu mempunyai sebuah rumah yang bisa kalian lihat keren banget ini rumahnya wedeh sepertinya suratnya 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 sudah dikirim ya dan dia itu sedang menunggu kedatangan istrinya mimpinya i thought you was where the hell ya pergi kemana burungnya eh burung ya giliran aku pas main malah pergi kocak udah ada burung kecil oke dan sepertinya kalian lihat disini rumahnya si John sudah jadi apakah si John akan memulai hidup baru yang lebih tenang ya ini rumahnya besar banget sih ini siapa yang penasaran buat room tour ini bisa nembus nggak ya dari kandang ke rumah gitu keren oke jadi sepertinya sampai disini dulu petualang kita terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir dan jangan lupa sangat realistis selamat menikmati